Ngemis-ngemis minta dicarikan jodoh pada Daniel Mananta, begini kisah cinta Sandra Dewi. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Apapun yang berkaitan dengan Sandra Dewi memang selalu menarik untuk dibahas, terlebih mengenai rumah tangganya dengan Harvey Mois. Bagaimana tidak, keduanya selalu harmonis dan kerap membuat iri banyak netizen. Tak banyak yang tahu, rupanya perjalanan cinta mereka dipenuhi dengan lika-liku kehidupan. Ya, Sandra mengakui jika dirinya sempat akan diusir oleh Daniel Mananta gara-gara ngebet dikenalkan oleh seorang pria. Awalnya, Sandra merasa cemas karena tak juga mendapatkan jodoh di usia 30 tahun. Alhasil, Sandra Dewi pun mengaku sampai ngemis kepada Daniel Mananta agar dikenalkan dengan seorang pria. Ketemu Harvey ini pun gue mesti ngemis-ngemis sama Daniel. Waktu itu lagi putus cinta datang ke rumah Daniel. Hampir gue diusir berkali-kali, ujar Sandra Dewi. Mendengar ucapan Sandra Dewi, Melanie Ricardo pun bertanya kenapa ia tak berpacaran saja dengan Daniel Mananta. Sandra Dewi pun lantas mengaku bahwa ia dan Daniel hanya murni berstatus sebagai sahabat dekat. Usai ngemis-ngemis pada Daniel untuk dicarikan jodoh, Sandra Dewi pun diminta untuk menunggu selama 2 minggu. Ya, dalam waktu 2 minggu, Daniel Mananta berjanji akan membawakan seorang pria yang cocok untuk Sandra Dewi. Kala itu, Daniel menyebut bahwa Dewi cocok dengan Harvey Moise. Sampai jumpa di video selanjutnya.